Tak hanya Rasman Nasution, sang klien yakni Iklimakim juga telah ditetapkan tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Lantas bagaimana reaksi Iklimakim setelah ditetapkan sebagai tersangka? Iklimakim langsung mengunggah beberapa postingan di akun Instagramnya pada Rabu 5 April 2023. Dalam mengunggahan tersebut Iklimakim mengisyaratkan bahwa ia pasrah terhadap kasus yang menimpannya. Ia pun menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayai segala rencananya. Kemudian di Instagram story selanjutnya Iklimakim menyinggung lingkup pertemanannya. Ia menanti teman-teman yang masih setia menemaninya meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu saja Iklimakim juga mengunggah video yang memperlihatkannya sedang menangis. Terlihat modal berusia 22 tahun itu tengah menangis sesengguhkan. Dalam keterangannya Iklimakim mengaku tidak kuat dengan masalah yang menimpannya. Bahkan ia mengaku ingin dipeluk untuk meredakan beban masalah yang sedang dihadapinya. Diketahui sebelumnya Iklimakim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Iklimakim yakni Abdul Fakritz Al-Donggawi. Meski begitu pihaknya mengaku belum menerima informasi langsung dari penyidik. Sebab kasus tersebut kini sudah memasuki tahap penyidikan. Yang berarti sudah ada penetapan tersangka.